Halo Halo sadelur serupa dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ini sekarang saya mau review prodaga datangnya lang patangan tanpa box jadi nggak unboxing ini buka bubble ini dia sebatang pen atau stilus untuk apa yang untuk HP ataupun Android abognya screen gitulah jadi ini adalah pulpen untuk menggambar ataupun untuk menulis pada HP ya Nah dan ini bisa untuk untuk semua HP begitu lor baik lor jadi ini terdiri dari satu batang pulpen untuk menggambar di HP ya di sini nah ini adalah tampilannya ya jadi ada semacam silikon kayak karet atau apa namanya ya Mika gitu ya atau akrilik ini nah yang bisa bergoyang-goyang semacam ini nah tep dan kebetulan ini ada dua juga jadi yang ini pulpen biasa untuk menulis di kertas oke gitu ya lor tidak ada khusus yang bagaimana ya cuman semacam ini tapi yang penting fungsinya harganya 18.000 belum termasuk ongkir link pembelian ada di deskripsi apabila yang membutuhkan semacam ini sekarang saya akan mencoba untuk tes menggunakan di aplikasi whiteboard ya ataupun semacamnya gitu jadi karena ini tesnya menggunakan aplikasi pada HP HPnya dan kebetulan untuk merekam jadi pen ini tidak tampak lagi jadi nanti sebelum semuanya akan hanya melihat screen recordernya saja ya kebetulan HPnya lagi dipakai sama anak-anak yang satunya jadi nggak bisa digenggungkan oke tapi enggak apa-apa ya tidak mengurangi fungsi dari tujuan video ini tentunya sebelumnya saya sudah memiliki yang ini tapi kurang runcing di bagian depannya ya jadi menutupi lah jadi ini semacam karet kayak gitu doang ya dan ukurnya lebih kecil dan ini adalah yang bikinan sendiri tapi ini berfungsi juga loh ternyata lor ya dan sekarang sudah ada yang ini tentunya dengan model yang lebih menarik dan juga up ah itu kan lebih kecil transparan ya gitu lor baik sidelur sarupa dimanapun berada sekarang sudah masuk ke aplikasinya ya jadi untuk saat ini saya menggunakan aplikasi semacam whiteboard gitu ya banyak sekali aplikasi yang bisa untuk semacam ini misalnya saya bisa menggunakan whiteboard atau jumpboard atau juga bisa menggunakan whiteboard yang ini ini sama saja aplikasi untuk ya kayak gini bedanya mungkin setiap aplikasi berbeda-beda ya ada yang bisa inset teks inset gambar dan sebagainya atau hanya untuk menggambar semacam ini dan seterusnya oke tapi saya tidak bisa menggunakan whiteboard yang ini saya sekarang menggunakannya whiteboard yang dari Google ada juga yang milik langsung Microsoft nah ini whiteboard ini juga bisa tapi mungkin ini tidak bisa untuk mode untuk menggambar ataupun lain sebagainya juga untuk inset teks inset gambar dan lain sebagainya intinya seperti itu ya aplikasinya dan ini dia salah satu fungsinya ya oke kita berbesar ukurannya Wow semacam itu ataupun coba kita setting disini membuat lingkaran Oh maaf membuat lingkaran nyambung ini bisa dihapus nah dan ini menariknya dari aplikasi ini kalau berlingkaran otomatis bulat kalau membuat segitiga otomatis asal jangan putus jadi segitiga gitu segi empat jadi segi empat itu segi lima masih lima gimana ini lima kan jadi nggak jadi segi lima gitu loh jadi ya ini menggunakan penas semacam ini saya sangat suka ya dan selanjutnya saya akan menggunakan jambot jambot oke cek 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 warna hitam kita menggunakan ini coba cek 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 lebih gede oke terus menggunakan stabilonya dengan warna stabilo tentunya Wow mantap dan menggunakan kuas cek 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 oke keren lah lebih lebih gesit ya berbeda kalau menggunakan jari manual kayak gitu kita hapus tetetet tetet tetet hapus atau kita tambahkan layar nah disini bisa input teks ataupun kamera ya misalnya image Nah misalnya semacam ini diring nah nah ini sih nah saya sukanya semacam itu ya jadi saya menggunakan aplikasi ini adalah untuk beberapa channel saya yang memang membutuhkan hal semacam ini ya jadi perlu peraga ilustrasi supaya lebih apa namanya lebih mudah dipahami intinya seperti itu ya oke ini untuk mode lasernya dan lain sebagainya oke jadi kira-kira seperti itu untuk pena atau stylus yang harganya Rp18.000 jangan lupa untuk tekan lombol like dan juga subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax